Sebuah video yang menyebutkan bahwa pegawai JNT Express Mogok kerja akibat pemotongan gaji viral di media sosial TikTok. Dalam video tersebut terlihat tumpukan paket berserakan di sebuah tempat. Satu di antara yang membagikan video tersebut adalah akun TikTok Ad Noni Hasan. Video tersebut diunggah dengan narasi, pekerja JNT Mogok gaji kena potong, patutlah barang akuta sampai-sampai, semoga dipermudahkan. Unggahan tersebut telah disukai lebih dari 161.700 pengguna dan dibagikan lebih dari 19.800 kali. Dikutip dari kompas.com, Senin 8 Februari 2021, terkait video tersebut JNT Express Indonesia memberikan klarifikasinya. Public Relations JNT Express Indonesia, Elena, mengatakan bahwa video tersebut bukan berlokasi di Indonesia. Ia menyebut video tersebut berlokasi di Malaysia. Elena mengeklaim bahwa seluruh pengiriman paket pelanggan JNT Express Indonesia saat ini berjalan lancar dan sesuai prosedur operasional. Sementara itu melansir sinar harapan, JNT Express Perak Malaysia meminta maaf dan mengatakan bahwa perilaku para pegawainya tersebut tidak bisa diterima. JNT Express Perak menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan pihaknya akan memberikan banyak latihan kepada pekerjanya untuk meningkatkan mutu layanan. Pihak JNT Express Perak juga menjelaskan bahwa kejadian tersebut tak ada kaitannya dengan mogok kerja atau pemotongan upah. Di sisi lain dikutip dari New Street Times, 7 pekerja dari JNT Express Perak meminta maaf karena telah membuang paket. Ketujuh pekerja tersebut muncul dalam video 57 detik yang diunggah di halaman Facebook JNT Express Malaysia Perak di mana mereka meminta maaf atas apa yang terjadi. Kami daripada JNT Express Perak, kebelakangan ini telah tulah satu video di media sosial tentang pekerja tidak mengikuti SOP dan mencampak barang kertama. Kami ingin memohon maaf dan kami ingin menjelaskan bahawa tiada isu dalamat ataupun potongan gaji antara pihak syarikat dan pekerja JNT Express Perak. Kami ingin menjelaskan bahawa kami tidak ada melakukan tindakan mogok. Kami ingin sekali lagi memohon maaf kerana telah menjejaskan nama pihak syarikat dan menjejaskan barang-barang rakyat Malaysia. Sekali lagi kami ingin memohon maaf kepada pihak syarikat dan pelanggar JNT Express Perak Malaysia. Kami sedaya upaya akan kira dan hantar barang pelanggan sekecepat yang mungkin. JNT! 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 J拔- tabanan. JNT! Terima kasih sudah menonton!